Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman online gue semua apa kabarnya Hari ini semoga selalu dalam keadaan make back saja ya Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau mengklik video ini dan mau menontonnya sampai habis ya Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya Saya ingin menyapa teman-teman yang baru saja menemukan channel vlog bunda astrid Saya ucapkan selamat datang, salam kenal Perkenalkan saya vlog bunda astrid, saya seorang ibu rumah tangga Yang memiliki dua orang putri dan saya tidak bekerja di luar rumah ya teman-teman Jadi kegiatan saya kegiatan ibu rumah tangga Seperti bersih-bersih rumah, beres-beres rumah gitu ya Mencuci pakaian, mencuci piring Pokoknya kegiatan ibu rumah tangga pada umumnya Saya ucapkan selamat datang, salam kenal untuk teman-teman semua Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Para subscriber channel vlog bunda astrid Yang telah mendukung channel vlog bunda astrid sampai saat ini Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya Saya tidak dapat membalas sesuatu apapun ya untuk teman-teman semua disini Semoga Allah membalas semua kembihkan teman-teman disini Amin Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Para member channel vlog bunda astrid Yang sudah bergabung dengan channel vlog bunda astrid Dan memberikan dukungan Kepada channel vlog bunda astrid Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya ya teman-teman semua Semoga Allah menggantikan rejeki teman-teman semua dengan yang lebih ya teman-teman ya Semoga Allah yang membalas semua kebaikan teman-teman semua disini Amin Baiklah teman-teman ya di video kali ini Saya ingin mengesir kegiatan saya ketika merapikan teras ya teman-teman ya Jadi pagi hari ini saya mau mencuci motor ya teman-teman ya Tapi sebelum mencuci motor Saya mau menyapu lantai terlebih dahulu ya Karena banyak debu-debu gitu ya Jadi ngeres ininya lantainya gitu ya Biar enak aja gitu Biar nanti terkena air siraman airnya gitu ya Tidak terlalu kotor gitu teman-teman Jadi pada saat saya merapihkannya juga ya Membereskannya gitu Tidak terlalu kotor teman-teman Jadi pagi hari ini saya mau mencuci motor ya Kenapa gak keseti motor aja Kalau anak saya yang kecil itu libur teman-teman Saya jadi males kemana-mana ya Terus anak saya juga yang besar Hari ini sekolah gak ada kegiatan Jadi saya gak jemput gitu teman-teman Jadi kalau gak ada sekalian untuk keluar itu Saya malah sekali untuk keluar rumah gitu ya Makanya mau saya cuci aja di teras ini teman-teman ya Kebetulan lagi semangat gitu ya Lagi moodnya lagi bagus gitu teman-teman Inilah penampakan motor saya ya Yang sudah kotor sekali Terlihat kan teman-teman ya Di bagian bannya itu Sudah terlihat tanah debu gitu ya Kotor Makanya mau saya cuci aja disini teman-teman ya Sudah lama juga saya gak Nguci motor sendiri ya Setelah terasnya dibikin Lantainya keramik semua seperti ini Saya sudah lama sekali tidak mencuci motor di rumah Karena malas ya teman-teman ya Soalnya kan mesti ngepel gitu kan Seairnya pasti kemana-mana Berantakan gitu Tapi kali ini saya lagi semangat gitu ya Makanya ya gak apa-apa gitu Berantakan nanti biar tinggal dibereskan gitu ya Sekalian ngepel lantai gitu teman-teman Jadi sebelum mencuci itu Saya itu mengambil air dulu ya Menyiapkan airnya dulu Dengan ember yang gede itu yang hitam Tapi gak saya penuhin Karena motornya juga kan Gak gede-gede amat gitu kan Jadi ya diperkirakan cukup lah Setengah ember ini Biar saya juga Membawanya gak terlalu berat teman-teman Nah ini sambil mengisi Saya juga sambil nyuci tadi ya teman-teman ya Jadi ini tinggal ngebilas gitu ya Jadi air bilasannya itu kan masih bersih ya Makanya saya kasih itu Eh kasih deterjen lagi gitu teman-teman Tinggal masukin aja Ini pakaian yang mencuci gitu teman-teman Jadi sambil mengisi air di ember itu Sambil mencuci juga gitu ya teman-teman ya Jadi tadi itu saya sempetin untuk menyapu terasnya terlebih dahulu ya Cuman gak saya rekod pas bersihin ruang tamunya ya Pas bersihin kursinya gitu Jadi langsung ke menyapu aja gitu ya teman-teman Nah ini airnya sudah penuh ya Sudah setengah sudah sesuai dengan takaran yang saya butuhkan gitu ya Jadi tinggal kita angkat Dan kita dorong ke depan teman-teman Nah persiapan juga ini persabunannya ya Saya pakai deterjen aja ini gentle gel ini ya Saya bawa ke depan sama sikat dan lap Kering dan sikat gigi teman-teman Jadi sikat gigi bekas ya Untuk menjangkau bagian-bagian yang kecil gitu teman-teman Tapi sempit gitu ya Karena saya juga dulu sudah sering nyuci motor sendiri gitu kan Jadi udah tau lah gitu Mesti apa aja yang disiapkan gitu Karena dulu juga saya sering banget Waktu rumah saya masih ada kolamnya Dan lantainya ini masih pelesteran gitu kan Rajin banget saya nyuci motor di depan seperti ini Sekalian ngosrek lantai gitu ya teman-teman ya Jadi dulu itu lantainya itu kan Pelesteran ya teman-teman Jadi si lantainya itu cepet banget kotornya gitu kan Saya sering banget nyikat-nyikat lantainya itu Tapi karena sekarang sudah pakai lantai keramik seperti ini gitu Jadi jarang di bosok ya teman-teman Paling langsung dipela aja Kalau dulu sih disiram gitu ya Kalau kata orang suna mah disebor gitu Terus disikat Terus dikasih sunlight gitu ya Cairan pencuci piring gitu Disikat-sikat lantainya gitu Sampai bersih gitu teman-teman Kalau dulu rumah Waktu lantainya belum di keramik Tapi alhamdulillah sekarang sudah di keramik ya Jadi dulu rumah kan ada kolam Jadi nggak usah ngambil air dari dapur Jadi ambilnya dari kolam Bekas ikan itu teman-teman Jadi airnya kan ngalir-ngalir terus gitu ya Makanya ngambilnya dari kolam gitu teman-teman Jadi nggak terlalu capek Ngambil air dari dalam gitu teman-teman Karena kan ngambil air seember dua ember yang gede itu Kalau sudah ibu-ibu kayak saya gitu ya Perasaan capek ya teman-teman ya Berat gitu Perasaan capek banget gitu Kalau dulu mah masih gadis gitu ya Wah semangat Tenaga masih full gitu kan Kalau sekarang mah ya Ibaratnya sudah turun mesin gitu Jadi agak berkurang tenaganya Ya faktor U juga mungkin gitu ya Nah ini ya teman-teman ya Sudah dimulai Sudah disiram-siram gitu kan Si motornya Sudah disiram-siram Dan dielap pakai deterjen dulu ya teman-teman ya Nanti kan dielap kering gitu Dan disiram Nah itu air siramannya ya teman-teman ya Kotor sekali gitu Malumlah baru dicuci ya Sudah lama sekali ya Nggak nyuci motor gitu ya Sendiri di teras gitu teman-teman Perasaan Pas udah nyucinya ini Badan kerasa remuk semua Teman-teman gitu ya Kerasa berat banget Ini habis nyuci motor gitu Nah ini ya Kita tumpahkan dulu Deterjennya Ke ember Nah seperti ini teman-teman Kalau teman-teman gimana nih Nyuci sepeda motornya itu pakai apa Pakai sampo kah Pakai sabun kah Sunlight kah Atau apa Kira-kira Nah ini bagian menggosrok-gosrok ya Teman-teman ya Kelihat kan Menggosrok-gosrok bagian dekat bannya ini Entah ini namanya apa Karena saya kan Nggak hafal ya Saya itu Bisa nya cuma naik motornya aja Teman-teman gitu ya Kalau masalah rusak-merusak Maya Pergi aja ke bengkel gitu ya Nggak paham saya Bagian-bagian motor itu Apa-apa aja gitu Jadi cuaca hari ini Alhamdulillah panas sekali Teman-teman ya Tapi sore harinya itu Hujan Gede sekali teman-teman Pada jam Empatan mungkin ya Hujan gede banget Sekali turun Gereuk gitu Hujan ya Tapi cuman Cuman Sekali turun aja gitu Nggak lama sih Alhamdulillahnya Nggak lama ya Cuman turunnya besar Makanya panas banget udaranya Pas sore-sore itu ya Pas turun hujan itu Panas Apalagi kalau di kamar saya Kamar belakang itu Bu Panas banget teman-teman Kalau nggak pakai kipas itu Udaranya pengap gitu ya Nggak heap Kalau kata orang Sunda Ma gitu Pokoknya mau hujan Gimanapun Di rumah saya ya Di kamar itu Kamar belakang itu Tetap aja Nggak dingin Gitu teman-teman Tapi ponos Tapi kalau tidur depan TV Ya teman-temannya Dingin Itu Semakin malam Itu semakin dingin Teman-teman Karena kan Ada lubang anginnya ya Ada lubang angin Gitu kan Terus Dekat keluar Kalau kamar saya ini kan Nggak ada Ventilasi gitu ya Kecuali pintu Jadi ventilasinya kan Udah tertutup Saya tutup pokoknya Yang bagian atas itu Saya tutup pakai wallpaper Dan bagian jendelanya itu kan Sudah rusak ya Jadi saya tutup pakai kardus Teman-teman Terus dihalangin pakai rak piring Di dapur Jadi ya Gimana mau udara masuk Gitu kan Paling cuma dari pintu aja Jadi udaranya agak Panas gitu ya Jadi sebenarnya Gerah gitu Tidur di kamar itu gerah Makanya saya sering pakai Kipas angin Teman-teman Jadi kadang Saya itu bangun-bangun Masuk angin ya Kadang-kadang gitu Teman-teman Gara-gara Kipas anginnya terlalu dekat Sama badan Gitu Memang perasaan Nggak enak ya Pas bangun tidur itu Perasaan kok Badan kok kayak gini banget Gitu Pas bangun tuh Emang nggak bagus ya Untuk kesehatan Gitu Tapi gimana Panas gitu Ruangannya Nah Kembali lagi ke video ya Teman-teman ya Ini lihat Kotor sekali ya Lantai rumah saya itu Teman-teman Karena kotoran Bawaan dari motor Kotor sekali Teman-teman Karena beberapa hari ini Kan hujan terus Jadi Kalau saya keluar rumah itu kan Kadang nggak bisa milih jalan ya Milih jalan yang bagus terus Gitu kan Ya kalau macet kan Kita harus Jalan pinggir Sedangkan jalan pinggir Ada Air genangan air Gitu kan Ada genangan air Maksudnya ya Terus ada lubang-lubang air Gitu Ya mau nggak mau Kita harus masuk Kesitu juga Gitu Daripada lama Ini saya tadi Bawa air Setengah ember aja ya Teman-teman ya Setengah ember besar Tapi cukup Teman-teman ini Sampai Beres ya Sampai saya siram Juga tuh Kelantainya yang kotor Gitu ya Dimana tanah-tanah itu Teman-teman Itu lihat Alhamdulillahnya Nggak masuk ke dalam rumah ya Si airnya ini Saya pikir Tadinya takut masuk Ke dalam rumah gitu ya Waduh Jadi repot saya gitu kan Kalau sampai masuk ke dalam rumah Tapi Alhamdulillahnya Enggak gitu ya Kalau dulu mah Saya punya ini ya Serokan Apa buat Ngepel lantai itu ya Kalau air menggenang gitu Jadi diserok Pakai itu ya Karena dulu itu Rajin banget Gitu Ngosrek Tapi kalau sekarang kan Udah enak Tinggal ngepel-ngepel aja Karena Lantainya sudah bagus Gitu ya Sudah lumayan ya Bagus mah Enggak Cuman lumayan lah Udah keramik gitu Karena kemarin kan Masih pelesteran Saya jadi kangen Sama suasana rumah yang dulu Ya teman-teman ya Jadi kangen gitu Ya Biasalah Manusia ya Kayak gitu Waktu ada kolamnya Pengen diuruk Setelah Nggak ada kolamnya Jadi pengen punya Gitu ya Ya begitulah Manusia Tidak ada puasnya Gak apa-apa lah ya Cuma mengenang aja Teman-teman Foto-fotonya juga Masih ada Gitu kan Tapi kalau rumahnya Udah diginiin tuh Enaknya kalau Kedatangan saudara banyak Misalkan ya Saudara atau Anak-anak Atau Teman-teman gitu ya Ngajarin acara Misalkan Mau datang ke rumah Gitu banyak orang Ditampung di teras ini Cukup ya teman-teman ya 30 orang lebih sih Cukup disini Untuk duduk gitu Memang kalau dulu itu Enggak Karena Yang Terasnya itu Yang ada atapnya Cuma sebelah Jadi yang bagian kolam itu Enggak ada Enggak ada atapnya Teman-teman Jadi Ditutup sekarang ya Ditutup semua Seperti ini Jadi Kalau hujan Enggak kehujanan Enak lah gitu ya Teman-teman Itu rak sepatu saya Saya pindah ke pojok sana ya Teman-teman ya Saya kira mau kebasahan Alhamdulillahnya Enggak ya Karena saya geser lagi Ini motornya ke tengah Jadi Pas ngambil videonya juga Enggak gelap gitu Teman-teman Pas tadinya sih Saya taruh Di deket Rak sepatu itu ya Tapi Cahayanya itu Gelap Pada saat Saya ngambil video Jadi Saya geser lagi Ketengah Gitu Makanya ini Airnya saya takut Masuk doa Kedalam ya Tapi alhamdulillahnya Enggak aman Gitu teman-teman Cuman debu-debu Banyak sekali ya Kotor ya teman-teman Ya Lihat tuh tanahnya Tinggal saya ngepe lantai ini ya Teman-teman Lantai teras saya ini Ini kan lumayan agak luas gitu ya Si teras ini Untungnya ya Pakai alat pel yang Gak usah kita jongkok gitu Teman-teman Kalau pakai Tangan Atau jongkok manual gitu ya Wah Udah gempor kayaknya Untungnya ada alat pelnya gitu ya Malaupun alat pel yang Biasa gitu ya Yang ada di warung Karena saya mau beli Alat pel yang Seperti sekarang gitu ya Yang bisa muter sendiri Tapi saya udah beli gitu Yang di warung Jadi masih ada Jadi nunggu rusak aja dulu Nanti saya baru beli yang Yang bagus gitu ya Teman-teman ya Karena kan sayang banget Kalau gak dipakai Nantinya mau bajir Nanti ini saya pel Sama ini ya Sama apa namanya Sapu lidi teman-teman Jadi dibuang dulu airnya Ya sapu lidinya Yang biasa saya pakai Bersih-bersih Nanti untuk ngeperik kasur Sih saya tunggu kering dulu Gitu ya Dibersihkan dulu pastinya Dan ditunggu agak kering Biar gak basah dong Bagian kasur Yang saya keperiknya itu Gitu Ini sudah selesai ya Mencucinya Jadi tinggal mengelap-ngelap Kering aja Jadi ini Bagian ritual terakhir Gitu ya teman-teman Ya bagian mengelap-ngelap Bodi motornya Teman-teman Jadi biar kincolong lagi Si merah saya Gitu ya Sudah cantik Sudah cantik lagi ya Sudah mandi Sudah segar Gitu teman-teman Jadi hari ini Saya tidak kemana-mana Ya teman-teman ya Karena anak saya Tadi pulangnya Masih siang Terus bawa teman Untuk kerja kelompok Gitu ya Ke rumah Makanya gak saya jemput Keluar Gitu teman-teman Dan anak saya juga Yang kecil masih libur Karena masuknya Hari Senin Sekalian ulangan Gitu teman-teman Jadi ya Memang seharian ini Pool motornya Gak dipakai Kemana-mana Gitu teman-teman ya Jadi saya itu Orangnya mageran ya Teman-teman ya Kalau memang Gak sekalian untuk keluar Jadi males gitu Males banget Untuk keluar rumah Gitu Tapi kalau udah Sekalinya keluar rumah Ya Paling ngejemput anak Gitu ya Selebihnya Dihabiskan di rumah Saja Gitu Karena sudah di rumah Saya mah sudah Nyaman banget ya Teman-teman ya Apa Berada di dalam rumah ini Sangat nyaman Sekali Gitu Nah ini agak gelap ya Kameranya Kesebelah sana Itu agak gelap ya Teman-teman ya Gak apa ya Yang penting Bagian motornya ini Kelihatan terang Nah itu Terang sendiri Itu kameranya ya Teman-teman ya Jadi saya ambil video ini Sekitar Jam Delapanan ya Teman-teman ya Iya jam delapan Kayaknya Malatah harinya Hangat gitu ya Masih hangat Teman-teman Ini di teras ya Teman-teman ya Ini airnya Gak kemana-mana sih Gak nyampe ke Gentong air Ataupun ke Dalam rumah Enggak ya Cuman sampai Sekitaran motor aja Gitu teman-teman Dan Sebelum memasak Sebelum memulai Aktifitas ini Tadi saya sudah Memasak untuk Sarapan ya Teman-teman ya Karena ada anak saya Yang kecil gitu Kalau anak saya yang besar Itu sudah sekolah Pas suami saya juga Sudah berangkat pekerja Gitu kan Jadi Saya memasak sarapan Untuk anak saya Ada sisa nasi Gitu ya Bekas semalam Lumayan banyak ya Saya bikin dua piring Tapi ternyata banyak banget Teman-teman Sampai gak habis ya Sekarang tuh Saya sedang mengurangi Porsi makan ya Teman-teman ya Karena badan saya itu Tipenya Yang cepat gemuk Sekali gitu ya Teman-teman ya Pokoknya Salah pola makan Udah Timbangan Bakalan nganan terus Gitu Baiklah teman-teman Sudah diponjung video Saya ucapkan terima kasih banyak Kepada teman-teman yang masih menonton Sampai detik ini Mohon dukungannya Dengan cara like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton